Terima kasih Bu Eflin Dan juga makasih Bu Monica Bu Monica, do you want to say something? No, please do Please must go Siap-siap, terima kasih Mbak Oke, Bapak-Ibu Jinkan saya pakai, saya dan tim ya Mungkin pakai waktu 10-15 menit ke depan ya Untuk presentasi Kita langsung, karena ini orang-orang hebat ya Praktisi ya, jadi kita gak perlu Jelasin satu persatu gitu Karena pasti kurang lebih udah ngerti lah flow-nya kemana gitu Jadi kami bisa lebih ringkas gitu Dibanding kalau kami presentasi ke publik Ya, pertama-tama kita mulai dari sebuah masalah besar ini yang terjadi Adanya gap antara perguruan tinggi Dengan industri gitu Masalahnya apa? Masalahnya tiap tahun Perguruan tinggi menyumbang 600 ribu pengangguran mahasiswa Yang lulus karena dua hal Karena overqualified atau karena underqualified Masalah banget tuh Nah, masalah besarnya makin lama Makin susah Nah, saya rasa juga Bapak-Ibu-Ibu yang sekarang punya company ya Pasti ngerasain gitu Karena saya juga ada company Susah banget Kalau mau hire orang yang lulus dari perguruan tinggi Udah maunya gede Ditanya bisa apa, gak bisa apa Stres langsung Jadi, itu kendala itu Kendalanya kenapa? Karena itu Karena ada gap Nah, gap tersebut berusaha untuk ditutup Diinisiasi lah Diintervensi oleh Kementerian Pendidikan, Ristek, dan Dikti Pada konsep program Kampus Merdeka Kampus Merdeka ini mempunyai 7-8 program unggulan Prioritas salah satunya adalah praktisi mengajar Jadi, pemerintah berpikir Gimana ya caranya kita ngetutupin gap tersebut ya Oh, gak Oke, oke Yang pertama Mahasiswa disuruh kuliah di perusahaan Namanya magang bersertifikat dan independen belajar Itu Kemudian Tapi, gak banyak perusahaan yang available Dan langsung ready Karena kan harus dicek secara ininya Alat terbelakangnya Kemudian pemerintah harus memastikan Ini bukan perusahaan bodong Perusahaannya juga harus taat dan segala macam Ribet lah pokoknya Sehingga ada bottleneck disitu Kalau gitu yang kedua Nah, disini bicara Kedua caranya gimana? Caranya praktisi sekarang yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut Praktisi yang levelnya manager Atau yang punya ekspert tinggi Yang CEO, owner dari perusahaan Nah, please masuk ke kampus-kampus Begitu Masuk ke kampus-kampus Tapi tunggu dulu Kan banyak ya Pergunaan tinggi yang sebenarnya buka Buka pintu gitu Untuk praktisi Iya banyak Tapi masalahnya Selama ini pergunaan tinggi Hanya mengundang yang dikenal-kenal itu-itu aja Jadi judulnya praktisi padahal dosen Gak ngerti Akhirnya mahasiswa yang belajar di dalam kelas Gak gitu ngerti Sebenarnya di lapangan itu kayak gimana sih Nah, hal ini yang kita coba untuk intervensi Begitu Dengan cara apa? Dengan cara begini Pergunaan tinggi Concern kalian tuh apa sih? Oh, concern kami yang pertama Database Kami gak tahu nih Pergunaan apa? Sebenarnya praktisi-praktisi hebat Praktisi-praktisi yang ada di Indonesia Maupun di luar negeri Yang available untuk Dan mau punya passion untuk ngajar tuh Siapa aja sih? Oke Kita cariin Gitu Yang pertama Yang kedua Oke Apalagi sih concern pergunaan tinggi Gak bisa bayar Kemahalan praktisi-praktisinya Oke Kita jembatani Begitu ya Walaupun karena ini adalah misi Mulia dari pergunaan tinggi Dari pemerintah Dari Kemendik Botristek Maka Cara kami nanti bernarasi Dan kami mempresentasikan Bukanlah narasi yang transaksional Begitu Kami akan tetap Ketika Anda mendaftar Ketika praktisi mendaftar Akan tetap ada pilihan Kamu mau pro bono gak? Gitu Atau kamu mau mengikut Jalur kompensasi Seperti itu Itu secara luasnya Ya Nah Mungkin silahkan next Nah ini kampus merdeka Next Nanti kami akan share kok ini Jadi bisa Praktisi mengajar tadi Tentang apa Praktisi mengajar itu Adalah satu bentuk intervensi Dari Kemendik Botristek Di level mata kuliah Seperti itu Next Silahkan Oke Nanti mungkin bisa dilanjutkan Oleh Pak Adrian Silahkan Pak Adrian Ya terima kasih Pak Gama Tujuan dari program ini Sebenarnya disampaikan oleh Pak Gama Sebelumnya Adalah pertama-tama Tentunya untuk menutup Gap yang ada ya Antara dunia kerja Dengan Transgrid rate yang ada sekarang Itu adalah Konsen terbesar kita Agar kita Bisa juga Bisa juga mencapai Satu bentuk Capaian-capaian Ada bibit-bibit unggul Yang kita melahirkan Di masa-masa mendatang Nah Sehingga kita perlu Untuk mendorong kolaborasi Antara program tinggi Dengan industri Nah Dengan Untuk tujuan yang tadi Untuk Estim yang unggul tadi Nah Sehingga Program ini kita bentuk Atau dibuat Dengan satu policy Kita mendesain Satu bentuk Pembelajaran Yang lebih Panjang Lebih intensif Dalam hal Kolaboratif tadi Kalau tadi Biasanya Yang kita Kalau kita bilang Dosen tamu itu Biasanya Umumnya Satu mata kuliah Mungkin satu kali datang Tapi kalau disini Kita mendorong Agar kiranya Praktisi Bisa terlibat Lebih jauh Mungkin Ada kolaborasi pendek Dan kolaborasi Intensif Kalau saya boleh melanjutkan Nah Kurang lebih overview Dari program kami Kita ada dua Desain program Dengan Tujuan Pertama-tama Ada dua tipe Kurikulum Yang pertama-tama Kurikulum by Higher Education Yaitu Bila Ada 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 Mata kuliah Mata kuliah Yang memerlukan praktisi Maka praktisi Diundang untuk Terlibat Dalam menyampaikan Materi yang telah Didesain oleh dosen Nah Tapi Juga ada Kurikulum yang kedua Namanya Kurikulum Through Higher Education Mungkin para praktisi Bapak Ibu semua Mempunyai ilmu-ilmu Yang sangat unik Yang berbeda Dan merupakan Ilmu-ilmu yang Sangat praktis Yang dapat Disharingkan Dan dikobrasikan Dengan para dosen Sehingga Bisa mendesain Satu bentuk pembelajaran Yang benar-benar baru Bagi para mahasiswa Sehingga Dari dua Tipe kurikulum tersebut Kita merancang Ada dua Tipe kolaborasi Yaitu Kolaborasi pendek Dan Kolaborasi intensif Kolaborasi Pendek Dan intensif Sendiri Saya boleh jelaskan Lebih lanjut Untuk Pembelajarannya nanti Itu kurang lebih Kita membebaskan Tetapi kita melakukan Penekanan pada Team-based Dan case-based Artinya Kita mengharapkan Para praktisi Dapat membagikan Pengalaman Ilmu-ilmu yang Paling up to date Kedalam ruang kelas Dengan Dua Tipe kolaborasi Kolaborasi yang pertama Kolaborasi pendek itu Kita melihat Kita mendorong Para praktisi Mungkin bagi yang sibuk Yang sangat terbatas Waktunya Kita dapat Dapat bekerja sama Dengan para dosen Mungkin dengan Minimal 4 jam Tatap muka Per semester Atau Yang dibagi Minimal 2 kali pertemuan Dalam Tipe kolaborasi ini Kita tidak Mengharap Tidak mengharuskan Para praktisi Untuk terlibat Dalam Perencanaan Ataupun evaluasi Nah Tetapi bagi para praktisi Yang mempunyai Materi yang lebih lengkap Lebih jauh Dan mau terlibat Dan mempunyai waktu Kita Mengundang untuk Masuk ke dalam Program yang kedua Yaitu Program Kolaborasi intensif Dimana Kita mengharapkan Keterlibatan praktisi Itu lebih End to end Mulai dari Perencanaan Pembuatan kurikulum Pengajaran Sampai dengan feedback Dari pembelajaran tersebut Nah Dalam Kolaborasi intensif ini Kita merancang Ada Kurang lebih Kita mengharapkan Praktisi maksimal Tiga rapat Tiga jam dalam Rapat perencanaan Minimal Lima belas jam Tatap muka Dan Maksimal Dua jam Rapat feedback Dan evaluasi Nah Dari Kampus Merdeka Dari Kementerian Memberikan Suatu Policy Bahwa Bari para praktisi Yang bergabung Dapat tergabung Dalam Tiga Kelas Intensif Sorry Kolaborasi pendek Dan satu Atau satu Kelas Kolaborasi intensif Yang mana Dalam Kolaborasi pendek Diperbolehkan Minimal Dua praktisi Sorry Maksimal dua praktisi Sedangkan untuk Intensif Hanya satu praktisi Mungkin Kalau saya boleh Jelaskan Lebih Sebelumnya Untuk Kompensasi Kita punya Skema kompensasi Seperti Pak Gama Sampaikan Nah Dimana Kalau Kolaborasi pendek Itu Didanai Sampai Dengan Sepuluh jam Sedangkan Untuk Kolaborasi intensif Didanai Sampai Dengan Maksimal Empat puluh Satu jam Tentu Dengan Ada Kriteria-kriteria Yang kita Masukkan Akan masuk Kedalam Golongan Eselon Berapa Seperti itu Yang kita Harapkan Dari praktisinya Adalah Pertama-tama Untuk Bergabung Kita Mengharapkan Para praktisi Yang Masih Bekerja Atau Bila Seperti Bapak-bapak Para Wira swasta Usahanya Masih Beroperasi Terus Memiliki Keahlian Yang dapat Diajarkan Dan Juga Yang Krusial Tidak Berstatus Sebagai Dosen Atau NIDN Dan Yang NIDN NIDN NIDK Masih Boleh Karena Ini Sudah Bentuk Polisi Dari Kemenduk Tristek Terus Yang Ketiga Memiliki Motivasi Yang kuat Untuk Berkontribusi Dalam Bidang Pendidikan Dan Juga Yang Kita Melakukan Penekanan Adalah Kita Mengharapkan Para Praktisi Ini Adalah Praktisi Yang Sudah Berpengalaman Minimal Tiga Tahun Dari Kelulusan Setingkat D3 Dan Sederajat Artinya Kalau Bapak Ibu Mempunyai Kualifikasi Sudah S2 Itu Tentu Lebih Baik Cuma Kita Tetap Menghitung Dari Kelulusan S1 Atau D3 Seperti Itu Nah Manfaat Dari Program Ini Bagi Bapak Ibu Semuanya Termasuk Institusinya Tentu Pertama-tama Untuk Personal Branding Dengan Ini Kita Dapat Membawa Kita Punya Ilmu Kedalam Ruang Pendidikan Dan Juga Membawa Praktik-praktik Terbaru Kepada Para Mahasiswa Dan Juga Memperluas Network Seperti Tujuan Dari I Community Ini Terus Untuk Institusi Tentu Juga Dapat Mencari Talent-talent Yang Baru Mungkin Bapak Ibu Perusahaannya Membutuhkan SDM-SD Masa Depan Nah Dengan Program Ini Kita Bisa Melihat Kita Bisa Mengeker Mahasiswa Mahasiswa Yang Kira-kira Berpotensi Untuk Kita Hire Atau Untuk Menjadi Rekanan Mungkin Suatu Saat Nanti Seperti Itu Nah Untuk Itu Journey Dari Praktisinya Ini Cukup Mudah Untuk Kita Bergabung Pertama-tama Melakukan Registrasi Setelah Menemukan Informasi Seperti Ini Kita Mengundang Bapak Ibu Untuk Melakukan Registrasi Dan Melakukan Upload Profile Jadi Kita Membentuk Suatu Bentuk Database Seperti Kalau kita Suka Ngomongnya Tinder Birojodoh Antara Praktisi Dengan Perguruan Tinggi Yang Mana Nanti Setelah Bapak Ibu Melakukan Registrasi Disetujui Dan Masuk Kedalam Pool Praktisi Maka Universitas Akan Dapat Melihat Praktisi Praktisi Yang Mereka Butuhkan Yang Mereka Rasa Berkompeten Sesuai Dengan Bidang Studi Atau Matakulian Diajarkan Nah Sehingga Setelah Itu Akan Masuk Kedalam Tahap Berkolaborasi Sebelumnya Itu Dengan Perencanaan Dulu Mungkin Dengan Interview Oleh Para Perguruan Tingginya Dan Bila Sudah Cocok Maka Mereka Akan Mendesain Satu Proposal Yang Akan Dimasukkan Kepada Program Kami Untuk Kami Review Dan Bila Setelah Disetujui Maka Bapak Ibu Para Praktisi Dapat Langsung Berkolaborasi Dengan Perguruan Tinggi Tersebut Seperti Itu Lini Masa Atau Timeline Yang Ada Pada Saat Ini Kurang Lebih Seperti Ini Dimana Pendaftaran Sudah Kami Buka Sejak 11 April Lalu Dan Untuk Saat Ini Di Aka Untuk Beds Pertama Ini Sampai 9 Juni Dengan 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 Catatan 10 Juni Itu Pendaftaran Dari Mata Kuliah Jadi Kalau Bapak Ibu Bisa Registrasi Sebelum 10 Juni 9 Juni Maka Dapat Dilihat Oleh Para Perguruan Tinggi Untuk Mungkin Dipinang Langsung Untuk Masuk Kedalam Proposa Mereka Karena Mereka Tanggal 10 Juni Sudah Mesti Melakukan Pendaftaran Mata Kuliah Seperti Itu Nanti Ini Dek Praktisi Akan Kami Share Juga Untuk Dapat Dipelajari Kurang Lebih Seperti Ini Timelinenya Dan Kami Mengharapkan Kiranya Dari Bapak Ibu Para Praktisi Para Wiras Swasta Para CEO Dapat Bergabung Dalam Registrasi Dan Juga Bisa Memberikan Dan Berkontribusi Dalam Program Ini Terima Kasih Untuk Waktunya Oke Ya Thank you Banget Dari Kampus Merdeka Jadi Kampus Merdeka Ini Seperti Asosiasinya Maksudnya Nama Kampus Merdeka Jadi Aku Tanggapi Sedikit Sebelum Nanti Mungkin Teman-teman Juga Bisa Saling Ber Bersharing Ria Kira-kira Dari Idenya Kampus Merdeka Ini Ada Kekurangan Atau Kelebihan Apa Jadi Satu Dua Tiga Oke Sekali Lagi Satu Dua Tiga Oke Sip Ya Teman-teman Di Kolom chat Sudah Ada Kontaknya Pak Adrian Sudah Ada E-mail Nomer Telepon Kemudian Oh ya Sudah Oke Jangan lupa Teman-teman Langsung One-on-one Meeting Langsung Tanya Langsung Grab it Pass Because It was About Giving Bye-bye Selamat malam Terima kasih Semuanya Selamat malam Bapak Ibu Terima kasih Bye-bye For Tonight Terima kasih.